28 Juni 2022 ini merupakan hari terakhir bagi para calon siswa yang ingin mendaftarkan diri di sekolah favorit yang mereka inginkan. Terlihat di setiap sekolah tingkat SMA dan SMK, saat ini tengah disibukkan dalam PPDB. Seperti halnya dua sekolah negeri yang menjadi sekolah favorit di Kuala Tungkal, yakni SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Tanjung Cabung Barat, yang di hari terakhir terdapat ratusan siswa yang mendaftar. Di hari terakhir PPDB SMA-SMK tahun 2022-2023 ini, masih terlihat banyak calon siswa yang mendaftar ke sekolah yang mereka inginkan. Bahkan mereka rata-rata didampingi oleh orang tua untuk mendaftar di sekolah yang mereka inginkan tersebut. Suasana hari terakhir PPDB seperti terlihat di SMA Negeri 1 Tanjung Cabung Barat. Pada hari terakhir PPDB ini, pendaftaran akan calon siswa mulai terlihat sepi. Karena para calon siswa telah mendaftar di sekolah ini sejak beberapa hari lalu. Meski demikian, di hari terakhir PPDB ini, calon siswa yang mendaftar akan ditunggu hingga pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Sebab di SMK Negeri 1 Tanjung Cabung Barat ini, dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023, masih dengan sistem offline. Dijelaskan oleh PLT Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Cabung Barat, Nurliah, bahwa sekolah yang ia pimpin ini, PPDB-nya masih menggunakan sistem offline. Sehingga tak ayal terlihat antusias siswa yang mendaftar datang langsung ke sekolah tersebut. Setidaknya dari data yang dimilikinya, terdapat ratusan calon siswa yang mendaftar di enam jurusan yang ada di sekolah tersebut. Dirinya mewaparkan enam jurusan tersebut, yakni jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran 84 calon siswa, akuntansi 46 calon siswa, bisnis dan pemasaran 40 calon siswa, multimedia 89 calon siswa, tata busana 21 calon siswa, tata boga 19 calon siswa, dengan daya tampung siswa sebanyak 360 siswa. Kemudian berdasarkan keputusan Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan, kita itu mempunyai daya tampung sebanyak 360 siswa, yang tersebar di 10 rombel, kemudian jurusannya ada enam jurusan. Jadi seperti itu. Sampai sejauh ini dari hari pertama, mulai tanggal 23 Juni, sampai akhir hari ini adalah hari terakhir, itu kita sudah bisa mengkaper, ataupun totalnya jurusan, itu jurusan OTKP itu sejumlah 84 orang, kemudian akuntansi itu 46 orang, BDB itu 40 orang, kemudian multimedia 89 orang, tata busana 21 orang, kemudian tata boga itu 19 orang. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat Kadiman mengatakan, bahwa sekolah yang ia pimpin, PPDB dengan menggunakan sistem online, sehingga beberapa kriteria pendaftaran sesuai aturan dan permendikbud yang berlaku. Ada sebanyak 306 daya tampung siswa baru di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat tersebut, bahkan ia pastikan tidak ada siswa titipan di SMA 1 yang ia pimpin tersebut, sebab PPDB sistem online dan transparan. Alhamdulillah pelaksanaan PPDB di hari terakhir, masih dalam kondisi lancar-lancar saja, tentunya masih juga adalah kendala-kendala, tentunya sekarang juga adik-adik kita SMP ini sudah luar biasa pintar, untuk memahami jalur untuk masuk sekolah sesuai dengan tujuan dan anak. Dan sehingga jumlah pendaftar itu berubah-rubah, artinya berubah-rubah setiap detik berubah. Mungkin ada yang pertama mendaftar dari jalur yang satu, untuk meminta membatalkan mau pindah ke jalur yang lainnya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.